Pemirsa Subdit 4 Renakta, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dibantu saat berimob berhasil menangkap NW 47 tahun. Tersangka dugaan penimpuan modus masuk akpol bayar 1,3 miliar rupiah di kediamannya. Didusun 11 Desa Tajung Rejo, Kecamatan Persuksetuan, Kabupaten Beli Serdang. NW diringkus atas laporan dari beberapa orang korbannya. Itulah video amatir milik petugas Subdit 4 Renakta, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saat melakukan penangkapan seorang wanita berinisial NW, yang diduga tersangka penipuan modus dapat meneluskan masuk akademi kepolisian. NW diringkus tim gabungan di kediamannya didusun 11 Desa Tajung Rejo, Kecamatan Persuksetuan, Kabupaten Beli Serdang. Saat diamankan, NW tengah mengenakan baju daster berwarna merah hitam recorak bedaunan dengan didampingi diduga kuasa hukum dan keluarganya. Dalam penangkapan, ditemukan bukti tersangka menipu Afnir, warga Serdang Bedagai. Selain menangkap NW, polisi turut menyita barang bukti di antaranya handphone, kwitansi, bukti transfer, dan rekening koran dari beberapa orang korbannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan, dari penyidikan saudara NW telah terpenuhi segala unsur baik formil dan material. Dan dari penyidikan kami untuk saudari NN, ini telah terpenuhi segala unsurnya baik formil dan material. Dan kami telah mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya handphone, kemudian kwitansi, bukti elektronik, kemudian ada bukti-bukti transfer uang, serta rekening koran dari beberapa orang. Kemudian kami juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu ada 16 orang saksi, mulai dari saksi korban, pelaku, juga dari para bank. Kemudian untuk kasus ini, kami jerat saudari NN dengan pasal 372 dan 378, yaitu pasal pengelapan dan atau pasal penipuan, yang mana keduanya ada ancaman, yaitu 4 tahun penjara. Polisi telah memeriksa 16 orang saksi, baik dari korban maupun tersangka. Di antaranya, oknum polisi yang bertugas di Polreser dan Bedagai berinisial IPTU-SU. Ia diduga orang yang memperkenalkan korban kepada NW. Atas perbuatannya, NW diduga melanggar pasal 372 dan 378 tentang penggelapan dan penipuan dan terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Medan, Aminur Rashid, Ainews melaporkan.